Intro Bawaslu Oku Selatan mendapatkan 3 nominasi Bawaslu Sumsel Awards tahun 2019 dan akhirnya mendapatkan 2 awards untuk kategori Bawaslu Kabupaten atau Kota dengan laporan tercepat dan akurat serta Bawaslu Kabupaten atau Kota dengan kategori Sosialisasi Aktif dan Kreatif di Media Sosial Ketua Bawaslu Oku Selatan Harry Aprizon SH menyatakan bangga dengan diterimanya penghargaan ini karena tidak menyangka akan mendapat nominasi untuk 3 kategori sekaligus Kami bersama Panwas Cam dan Pengawas Kelurahan atau Desa hanya ingin bekerja dengan sebaik-baiknya sesuai dengan amanah undang-undang dan Alhamdulillah berkat kerja keras Panwas Cam, PKD dan Staf Bawaslu Oku Selatan akhirnya diganjar dengan penghargaan ini ujarnya saat ditemui di kantornya hari ini, 22 Januari 2019 tetapi Harry Aprizon tetap berharap jajaran pengawas pemilu Oku Selatan tetap rendah hati ini sebenarnya cambuk bagi kita untuk bekerja lebih baik, lebih kompak dan lebih cepat kalaupun akhirnya nanti kita mendapat penghargaan, itu adalah buah manis pekerjaan kita tambah mantan wartawan ini penghargaan ini diberikan saat kegiatan apel siaga pengawas pemilu 2019 bertempat di Wisma Atlet Jakabaring Sports City, Senin 21 Januari 2019 kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Polhulkam Republik Indonesia, Wiranto serta Ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abehan dan Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru dalam acara ini Kabupaten Oku Selatan mengerahkan 353 orang pengawas kecamatan pengawas kelurahan atau desa, serta Staf Bawaslu diungkapkan Wiranto dirinya mengaku bangga pada Provinsi Sumatera Selatan yang sudah melaksanakan apel siaga pengawas pemilu 2019 yang melibatkan ribuan peserah dari kalangan panitia pengawas pemilu ini membuktikan Provinsi Sumatera Selatan telah siap untuk mensukseskan jalannya Pilek dan Pilpres 2019 dengan aman dan damai dalam mencari pemimpin yang berkualitas saya memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana yang dapat menyelegarakan apel pemilu ini dengan menghadirkan ribuan anggota pengawas pemilu saya mendapat laporan bahwa ini mendapatkan rekor muri terlebih sebelumnya belum ada satupun daerah yang berinisiatif untuk melakukan apel siaga pengawas pemilu seperti ini semoga gelar apel seperti ini dapat menular provinsi lain tegas Wiranto lebih lanjut Wiranto menambahkan pemilu merupakan sarana demokrasi dalam memilih pemimpin yang berkualitas dan memiliki kompetensi karena pemimpin adalah mewakili hak-hak politik rakyat serta sang pemimpin bekerja untuk rakyat dan bertanggung jawab pada rakyat dalam memilih pemimpin dibutuhkan pengawasan agar pemilu itu dapat berjalan sukses, bermartabat, dan berkualitas imbuhnya dia menilai para anggota pengawas pemilu secara tidak langsung telah menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia karena itu jalannya pemilu harus terlaksana dengan baik aman, sukses, berkualitas, bermartabat, jujur, dan adil kita jaga betul agar pemilu menjadi pesta demokrasi bukan komplik demokrasi karena itu tugas saudara dalam mengawasi jalannya pemilu sangat dibutuhkan Tandasnya Tim Infocus TV melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati